bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali siswa kelas 11 MIPA dan IPS SMA Negeri 1 Builali pada proses pembelajaran cara jauh untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dalam pertemuan ini pada intinya adalah melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu masih tentang proses masuknya dan perkembangnya kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia hadapun sub-kegiatan pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangnya kekuasaan bangsa Spanyol di Indonesia kompetensi dasar yaitu siswa nanti diharapkan dapat menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia sementara untuk tujuan pembelajaran ada dua yang pertama yaitu mendeskripsikan latar belakang masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia sementara yang kedua yaitu menganalisis tindakan yang dilakukan bangsa Spanyol di Indonesia kita lihat untuk materi ini ada tiga tokoh penjelajah yang berhasil dari Spanyol Anda saya kira sudah bisa memahami yang pertama ada Christophorus Columbus yang kedua Ferdinand de McElhans dan yang ketiga Juan Sebastian de Calcano dimana tiga tokoh ini nanti untuk memperdalam lebih lanjut silahkan Anda browsing di sumber internet rute penjelajahan dari Spanyol kita melihat dari kawasan Eropa nanti Spanyol akan melakukan perjalanan menyusuri pantai barat Eropa ke arah selatan kemudian cenderung belok ke arah barat daya karena dia akan mencoba untuk melakukan penjelajahan itu menuju ke arah barat sementara Portugis yang kemarin sudah kita bahas itu melalui jalur timur nah pas disampai di jalur barat ini nanti untuk penjelajah dari Spanyol nanti akan menjumpai daerah yang baru dan menurut dia itu seolah-olah sudah sampai di wilayah India sehingga penduduk ASD disana disebut dengan orang-orang Indian padahal aslinya salah nah sekarang kita lihat yang berikutnya bawah latar belakang penjelajahan bangsa Spanyol itu yang pertama adalah mencoba untuk membuktikan ajaran Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat sementara yang kedua yaitu kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang nanti diseritakan dalam buku Imago Mundi Anggapan Tentang Dunia jadi mereka pengen untuk membuktikan apakah itu betul isi dari perjalanan Marco Polo tersebut dan yang ketiga yaitu timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya penemuan kompas navigasi mesiu serta peralapan kapal yang nanti mempermudah di dalam pelayaran sementara yang keempat yaitu terdorong memujudkan semangat 3G atau gold gospel dan glory yang ada di pikiran bangsa Spanyol sehingga dari sini kita akan melihat bahwa tujuan penjelajahan bangsa Spanyol adalah yang pertama mencari daerah penghasil Reparma yang kedua memperluas kekuasaan sementara yang ketiga adalah menyebarkan agama gereja penjelajahan dari bangsa Spanyol nanti akan dimulai dari ekspedisi Christoporus Columbus dimana tahunnya 1492 sampai 1519 nanti rute yang dilalui adalah dari pelabuhan Spanyol kemudian menuju ke pulauan Canary masuk Samudah Atlantik kemudian mereka mendarat di ke pulauan Bahama kemudian San Salvador yang sekarang dan Haiti kemudian kembali lagi ke Spanyol kemudian ekspedisi yang berikutnya dilakukan oleh Michael Hines tujuannya adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Columbus untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah ada penrutonya nanti dari selat Michael Hines masuk ke pulauan Masawa atau Filipin kemudian sampai di Filipina nanti Michael Hines tewas di dalam konflik yang ada dengan masyarakat setempat kemudian dia akan digantikan oleh wakilnya yaitu Delcano nah kedatangan Spanyol di Filipina nanti tampak pada tahun 1521 dimana dia akan mendadak di pulau Cebu di Cebu nanti akan diterima oleh raja dengan baik karena saat itu kerajaan Cebu bermusuhan dengan Maktan namun dalam konflik ini nanti Michael Hines akan terbunuh maka sebagai kelanjutannya nanti dibawa Sebastian Delcano nanti ekspedisi dilanjutkan untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah dimana rutanya adalah Kagayan kemudian Mindanao Sulawesi Utara kemudian masuk ke Maluku atau Tidore sehingga dengan demikian untuk bangsa Spanyol sampai di daerah penghasil rempah-rempah tindakan Spanyol yang ada di Indonesia nanti nampak bahwa Spanyol nanti bersekutu dengan Kesultanan Tidore yang pada saat itu bersaing dengan Kesultanan Ternate yang juga bersahabat dengan Portugis otomatis dari sini akan muncul reaksi dari Portugis dimana menolak kedatangan Spanyol karena dianggap melanggar atas monopoli persaingan antara Spanyol dengan Portugis di Indonesia nanti akan diakhiri melalui solusinya yaitu muncul perjanjian Saragosa tahun 1529 dimana isinya yang pertama Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina sementara yang kedua Portugis nanti akan tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku dimana dalam perkembangannya nanti untuk Portugis di Maluku sampai nanti kedatangan Belanda dia akan bergeser menuju ke timur bagian timur sehingga dari materi ini nanti kita bisa simpulkan yang pertama bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran itu menyebabkan timbulnya keinginan bangsa Spanyol melakukan penjelajahan samudera kemudian yang kedua di dalam penjelajahan samudera nanti Spanyol melakukan melalui jalur barat dari Pelabuhan Semanyol Kanari Samudera Atlantik ke pulauan Bahama dan selanjutnya sampai di Indonesia kemudian yang ketiga karena terjadi pertemuan antara Spanyol dan Portugis di Maluku maka sebagai konsekuensi muncullah perjanjian Saragusa yang nanti melahirkan dimana Spanyol meninggalkan Maluku dan menuju Filipina hingga akhir abad ke 19 nah untuk memperdalam materi ini silahkan nanti Anda membaca beberapa sumber yang sudah kita cantumkan bisa bukunya M.C. Rikla selain Indonesia modern kemudian buku Sartono Kartol Tirjo Pengantar Jari Indonesia Baru dan buku wajib yang ada di perpistakan ditambah dengan sumber di internet dari kompas.com dan dari penaguru 69 blogspot.com saya kira untuk materi hari ini cukup ini untuk penugasan nanti silahkan bisa dilihat di aplikasi yang dipakai untuk sekolah nah untuk mengikuti bahan pembelajaran yang lain silahkan Anda buka youtube pada link SMAN 1 Bellali Official Channel demikian terima kasih kelihatan Tauhik balik saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh